Pernah gak sih ketika kamu ditanyai mengenai suatu hal, kamu langsung memiliki suatu pandangan? Contohnya nih, ketika kamu ditanyai mengenai orang batak, yang langsung terpikir adalah orang yang galak, yang berbicaranya secara terus terang. Sebenarnya kenapa ya orang-orang memiliki pandangan seperti itu? Pandangan ini disebut dengan prasangka. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu prasangka dan bagaimana kamu mengatasinya. Prasangka adalah sebuah sikap terhadap suatu kelompok tertentu. Sikap ini terjadi hanya karena seseorang berada di dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, ketika kamu memiliki suatu prasangka terhadap kelompok tertentu, maka kamu akan menilai anggota dari kelompok itu dengan cara yang sama. Menurut Portinga, prasangka memiliki tiga faktor utama. Yang pertama adalah stereotip. Stereotip memunculkan prasangka, sehingga prasangka akan memunculkan faktor kedua, yaitu jarak sosial. Dan pada umumnya, setiap orang yang memiliki prasangka akan memunculkan faktor ketiga, yaitu sikap diskriminasi. Sumber prasangka, yang pertama yaitu adalah konflik antar kelompok. Ketika kelompok saling bersaing satu sama lain, mereka dapat memandang satu sama lain dengan negatif. Yang kedua adalah pengalaman awal. Berdasarkan pandangan proses belajar sosial, anak memperoleh sikap negatif terhadap kelompok sosial. Karena mendengar pandangan tersebut diekspresikan oleh orang tua, teman, guru, dan orang lain. Yang ketiga adalah kategori sosial. Pada umumnya, orang membagi dunia sosial dalam dua kategori yang berbeda, yaitu kita dan mereka. Perbedaan tersebut disebabkan oleh banyak dimensi, seperti ras, agama, jenis kalamin, usia, latar belakang etnis, pekerjaan, dan pendapatan. Umumnya, orang yang termasuk dalam kategori kita dipandang lebih baik, sementara anggota dalam kategori mereka dipersepsikan lebih negatif. Sumber prasangka yang keempat adalah sumber kognitif prasangka stereotip. Stereotip merupakan keyakinan bahwa semua kelompok sosial tertentu memiliki sifat yang sama. Oleh karena itu, umumnya seorang individu akan bersikap sama terhadap satu kelompok yang sama. Lalu, apa sih caranya agar kita dapat mengurangi prasangka? Yang pertama itu adalah pengubahan praktik-praktik pengasuhan anak. Strategi ini menjelaskan pengasuhan yang lebih kondusif yang menghargai kelompok lain dalam satu sudut pandang yang bersifat objektif. Kemudian, yang kedua adalah meningkatkan kontak antara kelompok secara langsung. Jika meningkatkan kontak antar kelompok, maka pandangan-pandangan buruk akan terhapus, sehingga menghasilkan pandangan-pandangan baru sesuai dengan apa yang mereka alami. Yang ketiga adalah kategorisasi yang dilakukan dengan cara mengembangkan suatu identitas bersama dalam kelompok kita dan menonjolkan eliminasi kategorisasi kelompok. Dalam strategi ini, terdapat penekanan pada pemahaman bahwa setiap kelompok ada di dalam individu-individu yang memiliki keunikan masing-masing. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih.